Ketika kita melihat perkara terkait dengan pelanggaran obat dan makanan itu adalah kejahatan kemanusiaan. Nah untuk agar orang tidak berpikir, jadi ada aspek pencegahannya ya, berpikir untuk melakukan pelanggaran tentunya harus ada deterent efek, jadi ada efek cerah untuk setiap sanksi yang diberikan. Karena saat ini selama ini catatan yang kita lihat dari berbagai pelanggaran itu apabila sampai ke pengadilan biasanya mendapatkan sanksi hukuman yang tidak sesuai dengan hukuman yang ada, ancaman hukuman yang ada di dalam Undang-Undang Kesehatan. Yang mengatakan bahwa apabila orang memproduksi, mengedarkan makanan yang tidak memenuhi ketentuan, yang tidak memenuhi izin edar, yang tidak melalui izin edar, registrasi dulu dari badan POM, berarti itu barang ilegal, adalah 15 toon ancaman sejarah. Tapi dalam kenyataannya, tidak sampai seperti itu, tidak mendapatkan hukuman sesuai ancaman tertinggi, paling hanya berapa? 6 bulan, 8 bulan, ada sih yang 2 tahun ya. Nah itu kan, Alhamdulillah, kemarin ini yang terkait dengan vaksin palsu, itu kan sampai mendapatkan hukuman sampai mendapatkan 10 tahun, jadi itu sudah cukup lah, sudah cukup mendekati juga ancaman maksimal ya, 2 per 3 dari ancaman tertinggi mungkin ya. Seperti dia hampir mengenuhi ancaman maksimal 10 tahun, jadi itu sudah dianggap perkara penting ya, karena itu dia menjadi isu nasional, dia juga akhirnya menjadi perhatian seluruh orang. Nah itu selama ini adalah karena, apa, sanksi hukumnya, karena tidak dianggap penting, maka hakim memutuskannya juga tidak sesuai dengan ancaman tertinggi. Dan selain daripada itu juga tentunya untuk bisa hakim memutuskan tertinggi, alat-alat buktinya juga kan harus bagus ya, harus baik. Nah sehingga untuk itu, kejaksaan itu ya perlu kita membangun kemitraan yang kejaksaan, sehingga jaksa penuntut umum bisa mendapatkan bukti-bukti yang didapatkan oleh para PPNS Badan POM, itu cukup bukti yang baik, sehingga bisa memberikan satu kasus yang dianggap perkara penting ya, artinya dengan tuntutan yang tinggi oleh kejaksaan. Saya kira itu sudah cukup ya, sudah cukup tinggi, ya sampai saat ini pun bomrah ada kan yang mendapat sanksi sampai maksimal, maksimum 15 tahun. Tapi saya kira itu sudah cukup tinggi, dan apabila diberikan sanksi yang tertinggi tentunya akan memberikan efek cerah ya. Dan selain daripada sanksi hukuman, juga ada sanksi administrasi lainnya ya. Jadi kuncinya adalah memberikan efek cerah, jadi kalau ada sanksi hukum ya paling tertinggi, dan sanksi administrasi ya paling tertinggi. Sanksi administrasi itu kan ada satu, peringatan, kedua penutupan sementara, produksi ya. Nah yang paling tertinggi adalah cabutan industri, dan itu sebetulnya harusnya bisa dilakukan oleh Badan POM. Bahwa kita harus bisa dalam hal pendampingan tersebut ya, terkait dengan apa ada beberapa tahapan kan, dari penindakan hukum ada cegah tangka, ada investigasi, ada penyidikan. Nah di dalam hal kita melakukan penindakan hukum, itu kan harus ada pemahaman tentang hukum, tentang bagaimana mencari bukti-bukti yang benar ya kan, mencari bukti-bukti yang baik. Nah tentunya PPNS kami, penyidik pegawai negeri sipil Badan POM perlu untuk juga mendapatkan terus peningkatan kapasitas yang terkait dengan pengetahuan tentang hukum, pengetahuan tentang barang-barang bukti yang baik seperti apa. Sehingga pada saat jaksa penuntut umum itu menghadapkan ya, menghadapkan kasus itu ke pengadilan, bukti-buktinya itu kuat. Nah disitulah dalam kemitraan ini, jaksa akan menjampingi PPNS dari awal. Pertama tentunya adalah ada training, ada peningkatan kapasitas hukum ya, tentang keilmuan hukum dari PPNS kami. Terus kemudian juga aspek-aspek informasi, apa namanya, intelijen ya, kan kejaksaan juga ada aparat intelijennya. Berarti bagaimana mencari informasi yang kuat gitu ya, terkait dengan bukti. Sehingga nanti dengan bukti yang kuat tentunya hakim tidak bisa lagi memberikan sanksi hukum yang lemah. Kesiapan kita terus meningkatkan kapasitas kita tentunya ya, kapasitas dari PPNS ini terkait dengan penindakan hukum ya. Kapasitas dari PPNS itu terus kita meningkatkan dan juga di dalam kita perkuatannya juga dari aspek lembagaan. Jadi saya gambarkan dulu ya, bagaimana badan PPNS akan diperkuat ke depan ya. Jadi ada beberapa hal, satu tentunya adalah harus memperkuat aspek regulasi ya, yang menjadi payung dari organisasi ini melangkah melaksanakan fungsinya. Nah baru saja keluar IMPRES ya, baru saja tahun ini IMPRES 3 tahun 2017 itu IMPRES tentang peningkatan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Nah disitu ada instruksi presiden menyangkut 12 kementerian lembaga, ini IMPRES-nya inisiasinya dari Badan Pong. Sebagai bagian dari perkuatan kelembagaannya Badan Pong. Jadi ada 12 kementerian lembaga dan pemerintah daerah yang ada instruksi bagaimana peran mereka yang harus mereka lakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan. Karena kan pengawasan obat dan makanan itu sebenarnya bukan hanya Badan Pong saja, tapi ada di jalur life cycle dari produk itu ada perannya masing-masing dari kementerian lembaga. Dan juga termasuk instruksi untuk beberapa instansi memperkuat Badan Pong. Seperti misalnya MENPAN itu diberi instruksi untuk memperkuat Badan Pong secara khusus terkait dengan sumber daya manusia. Artinya apabila saat ada moral kirung PNS, kita bisa dikasih juga keleluasan khusus untuk tetap mendapatkan PNS, mendapatkan pegawai yang dengan formasi khusus. Kemudian kedua, salah satunya adalah untuk Kementerian Kesehatan diinstruksikan untuk segera merevisi berbagai peraturan sehingga memberikan Badan Pong perkuatan. Kepala Balai Pong Badan Pong itu ada di seluruh wilayah Nusantara, jadi kita telekonferensi Pak Kapoli menegaskan instruksinya bagaimana kepolisian harus mendampingi Badan Pong dalam melakukan penindakan-penindakan. Seperti sebagai PPMS, sebagai penyidik pegawai dunia sipil, tentunya kita tidak punya kewenangan untuk penangkapan, penahanan yang itu ada di tangannya kepolisian. Itu laki kita harus didampingi. Nah itu adalah juga dalam kaitannya dengan mencari bukti-bukti juga ya, kemudian itu pendampian itu. Kemudian juga kejaksaan mendampingi kita untuk bisa mendapatkan bukti yang kuat, yang valid, yang kuat, sehingga nanti di pengadilan, Jaksa penuntut umum bisa cukup confidence untuk meminta menuntut tuntutan yang setinggi mungkin. Jadi kalau ukurnya adalah efek jerah, jadi pemberian hukum yang setinggi-tingginya tentunya ya. Semakin beragam ya sekarang ya dengan adanya keterbukaan informasi, perdagangan internasional yang tanpa border ya, semakin itu akan semakin modusnya semakin beragam ya. Modus semakin beragam, penggunaan teknologi sehingga sekarang masa cyber ya, cybercrime ya, istilahnya cybercrime atau perdagangan yang melalui online. Itu juga salah satu aspek kejahatan yang juga menjadi perhatian kita ya, karena melalui online itu kalau kita tidak tahu kualitasnya ya, kalau tidak melalui juga izin edar dari badan POM. Jadi sebetulnya kalau untuk obat itu dilarang untuk diperdagangkan. Salah satunya ya terkait dengan cyber online, kalau melalui obat itu dilarang karena obat, apalagi obat keras ya. Terus kalau pangan ya harus dulu melalui izin edar, tetap harus melalui izin edar. Jadi dibolehkan perdagangan dengan melalui online tapi harus melalui izin edar, itu tetap ya. Terus kemudian juga kita sadari bahwa ancaman bioterorisme itu pun harus menjadi perhatian kita ya. Karena siapapun yang ingin merusak bangsa ini dengan mudah bisa memasukkannya melalui makanan. Misalnya sekarang sudah mulai menjadi kekhawatiran ya, walaupun bukti belum kita dapatkan. Tapi khawatiran itu perlu terus kita waspadai adalah maksudnya narkotika ya, narkoba melalui makanan anak-anak. Dimungkinkan, karena itu kita kan memang juga punya operasi-operasi sebabnya internasional ya. Karena apa, karena obat dan makanan itu kan peredarannya kan melewati administrasi ya, batas administrasi. Jadi bisa jadi juga internasional, jadi itu dimungkinkan. Karena ada aspek penyelundupan kan, antar lintas border, lintas wilayah internasional gitu. Itu adalah aspek penyelundupan. Sehingga itulah kenapa kita terlibat di dalam operasi-operasi internasional, apa namanya, Pangea ya. Pangea adalah operasi internasional yang berlibatan Interpol yang terkait dengan itu peredaran melalui online. Kemudian ada operasi Storm, Opsan ya, kesusangan ya. Ada beberapa operasi yang bersifat internasional yang kita lakukan dalam beberapa bulan. Ini harusnya nggak dikasih tau ya waktunya ya, pada tiarap. Tapi yang penting adalah, yang mesti disampaikan juga adalah bahwa badan pom itu tidak hanya intensif melakukan hanya di waktu-waktu tertentu. Kan dulu stigmanya adalah, oh badan pom cuma turun pada saat lebaran, Natal, tahun baru itu. Tidak seperti itu, sebetulnya rutin kita terus melakukan. Jadi begini, mesti dipahami bahwa izin edar itu adalah bentuk hasil dari suatu, apa? Ijin edar itu adalah bukti bahwa dia sudah memenuhi standar keamanan, standar kualitas, standar nutrisi kalau makanan. Itu adalah pada saat kita menilai di awal, ya pre-market. Jadi pengawasan pelindungan di pre-market sebelum barang itu diedarkan. Jadi ini sudah layak nih, karena memenuhi berdasarkan sampel yang diberikan ke kita. Nah tapi pada saat setelah dia diproduksi, kemudian diedarkan, itu kan bisa ada terjadi hal yang lain lagi. Bisa kontaminasi masuk, atau bisa si yang memproduksi itu juga punya niat yang lain, itu juga bisa. Atau masuk kontaminasi dalam peredarannya, bisa di dalam jalur distribusinya. Bisa jadi kan, disurut ikan apa kemudian, itu kan bisa. Nah badan pom juga melakukan pengawasan sesudah dia diedarkan, namanya post market. Post market, pengawasan post market itu juga dilakukan dengan kita secara rutin melakukan sampling, melakukan surveillance, melakukan sampling dari produk-produk yang memang sudah mendapat izin edan. Itu dilakukan juga, disamping kita melakukan berbagai penindakan yang sifatnya di jalur yang ilegal. Jadi kita melakukan juga post pengawasan setelah diedarkan. Artinya apa? Potensi untuk terkontaminasi menjadi bahan pangan yang tidak aman itu bisa terjadi, walaupun dia punya izin edan. Tapi untungnya dengan adanya izin edan, kita dengan mudah karena tercatat, kita dengan mudah bisa menelusuri. Menelusuri kan siapa yang memproduksi bahan bakunya apa saja, sehingga kita bisa ngecek dari bahan bakunya, bahan bakunya dari mana, misalnya kalau diproduksi di sini. Tapi kalau import, ya siapa importir, siapa yang produksinya, importirnya siapa. Sebenarnya dengan record catatan itu kita bisa menelusuri. Kalau tanpa izin edan sudah jelas, itu ilegal. Sudah bisa kita tarik. Tapi kalau sudah terregistrasi dan ada ketakutan, misalnya kekhawatiran kita bahwa dia terkontaminasi setelah mendapat izin edan, ya harus kita cek lagi. Makanya pada saat permendot itu kan kita lakukan sampling, kita cek, kita uji dengan berbagai parameter narkoba. Ya kita harus sebelum kita menyatakan suatu barang yang adalah ilegal dan ditarik dari pria adalah, kita harus cari bukti dulu. Apalagi ini barang yang sudah terregistrasi. Selalu waspada dia pada saat akan mengkonsumsi produk. Kemudian itu cek klik itu ya. Waspadanya adalah dengan melakukan cek klik, cek kemasan, izin edan. Dan kalau narkoba itu kan sesuatu yang efeknya langsung ya sebenarnya ya. Kalau misalnya sudah ada indikasi bahwa pada saat mengkonsumsi dan ada efeknya, itu baru ya. Kalau narkoba ya, kan pasti ada efeknya kelihatan. Nah disitu baru kita luas pada, segera laporkan tentunya ya. Jadi pada balai POM terdekat kepada kepolisian. Kemudian kepolisian akhirnya akan menyerahkan sampelnya itu untuk diuji di balai POM.